Jalan Tol Betung Tempino-Jambi atau Betajam Seksi 3 Bayung Lencer Tempino-Baleno merupakan jalan tol pertama di Provinsi Jambi yang mendukung upaya pengembangan infrastruktur dan konektivitas antara dua provinsi utama di Subatera, yakni Provinsi Jambi dan Subatera Selatan. Saat ini terdapat dua gerbang tol yang telah beroperasi, yaitu gerbang tol Muaro-Subapo dan gerbang tol Bayung Lencer. Dan turut dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, termasuk 10 overpass, 4 underpass, serta masing-masing 2 interchange, guna menjamin kelancaran arus lalu lintas dan memudahkan akses ke berbagai titik di sepanjang ruas tol. Sebagai bentuk komitmen untuk menjaga keamanan di sepanjang jalan tol, utama karya juga menyiagakan 12 armada operasional dan 215 personil siaga. Sistem pemantauan yang terintegrasi dengan 66 CCTV berteknologi 2 Bataka Pera dan 4 Variable Message Science atau VMS memberikan informasi real-time kepada pengguna, serta memastikan keselamatan dan kenyamanan. Dari sisi efisiensi, tol ini memberikan perubahan signifikan bagi masyarakat. Sebelum jalan tol ini beroperasi, perjalanan dari Bayung Lencer ke Tempino membutuhkan waktu sekitar 1 jam setengah. Kini perjalanan tersebut hanya memakan waktu 15 menit. Selama awal beroperasi pada 17 hingga 27 Oktober 2024, utama karya mencatat supanyak total lebih dari 60 ribu kendaraan melintas atau dilalui, rata-rata 6 ribu kendaraan per hari, menunjukkan animo yang tinggi dari pengguna. Kalau rata-rata itu per hari dari dibuka, itu sekitar 5 ribu kendaraan. Nah ini kalau sudah dari tanggal 17 sampai 29 mungkin tarolah udah 12 hari ya. 12 hari itu udah hampir 60 ribu mungkin kendaraan yang keluar dan masuk volume totalnya gitu. Untuk kendaraannya, untuk kendaraan pribadi atau paling banyak atau seperti apa? Seperti tadi yang saya sebutkan, yang banyak, yang dari total itu yang 61 persen itu kendaraan golongan satu. Kendaraan golongan satu itu ada kendaraan pribadi, kendaraan umum sampai dengan bis 61 persen.